Aril Arta 15 tahun seorang pelajar asal kota Palopo ditemukan meninggal dunia di Sungai Sa dan Kabupaten Toraja Utara pada Senin 1 Juli 2024 sekitar pukul 7.00 Wita. Jasad korban berhasil ditemukan sekitar 3 km dari titik korban terseret arus darah saat memasuki hari keempat pencarian. Kepergian Aril meninggalkan duka bagi keluarga. Salah satu kerabat korban mengungkapkan rasa sedihnya atas kejadian ini. Di rumah berangkat dari sini langsung ke pelajar penyusir juga. Cuman ada orang yang informasikan bahwa berdoa kemampuan itu dia misalkan ditemukan. Makanya itu pas ditahu begitu semua orang seterusnya rumah. Seterusnya dan ke sana ke tempat lokasinya yang ditemukan. Terus supaya dirasannya di bawah rumah, rumah di atas di bawahnya itu. Setelah itu semua keluarga, selesai semua sampai tidak bisa lagi pangun. Ada yang pingsan, neneknya juga pingsan. Terus juga itu sudah tidak bisa bergerak. Diketahui Aril dilaporkan tenggelam saat berenang bersama teman-temannya di Sungai Sadan pada Jumat sore 28 Juni 2024. Setelah mendengar laporan, tim Sargabungan melakukan pencarian selama 4 hari. Dengan berbagai upaya seperti membuat ombak buatan sebelum akhirnya menemukan jasad korban. Menurut informasi, Aril terseret arus deras saat hendak pulang ke rumah keluarganya dengan menyeberangi sungai. Cuaca yang kurang bersahabat, derasnya arus dan banyaknya batuan di sepanjang aliran sungai menjadi kendala bagi tim Sargabungan selama proses pencarian. Jasad Aril langsung dibawa ke RSUD laki pada dator raja. Sebelum dipulangkan ke rumah duka di perumahan BTP Bogar, Kelurahan Salekowe, Kecamatan Warat Timur, Kota Palopo pada pukul 13.30 Wita. Atas nama Aril Arta, umur 15 tahun, di hari yang keempat di lokasi bendungan PT Energi Maleah. Dan langsung dibawa ke rumah sakit laki pada ada untuk dibawa ke rumah duka. Jasad Aril dikabubikan di tempat pemakaman umum Perumnas Kelurahan Rampuang, Kecamatan Barat. Putri Karlida mengabarkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!